Intro eksplorasi asal-usul abad pertengahan Rusia hingga ekspansi berdarahnya untuk menjadi negara terbesar di dunia ini adalah kisah yang menjadi latar belakang salah satu tokoh paling misterius di dunia dan visinya tentang Rusia modern setelah Rusia menginvasi Ukraina mungkin sulit untuk secara akurat memprediksi dampak perang yang bertahan lama pada tatanan internasional hal ini dimulai pada tahun 2015 Arkady Cerovsky menepatkan Vladimir Putin secara jujur dalam tradisi sejarah Rusia yang menggunakan agresi dan perluasan tutorial sebagai bentuk pertahanan melawan modernisasi benarkah demikian simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Halo santai mana dimanapun berada rakam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia jumpa lagi bersama saya King host sisi gelap dunia how are you apa kabar tentunya kabar baik bahagia sehat dan penuh semangat lagi santai santai aja lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Rusia politik perang Putin di Ukraina dalam bentuk dokumenter siapkan kopi dan bersandarlah inilah sisi gelap dunia bersama negara Rusia Putin menggambarkan mengajarkan dirinya sebagai pengumpul tanah Rusia dan pemuli kekaisaran Rusia faktanya dia kemungkinan besar akan tercatat dalam sejarah sebagai penggali kuburnya perang di Ukraina mungkin telah mengajarkan Putin dan rakyat Rusia bahwa menggunakan kekuatan militer terutama militer dengan kekurangan yang serius memiliki batasannya ketika menghadapi orang-orang yang berjuang dalam pertempuran yang diilhami untuk menyelamatkan negara mereka perang dan ideologi kekaisaran bukanlah pengganti kerja keras untuk memodernisasi bangsa setiap negara terutama Rusia perlu fokus untuk mengadopsi reformasi ekonomi yang masuk akal mendiversifikasi ekonominya dan mempersiapkan kaum mudanya untuk bersaing di dunia baru yang komponitif dan sangat teknis yang mereka tinggali sebaliknya malah Putin telah menolak reformasi ekonomi yang diperlukan dan memaksa sejumlah besar anak muda terbaik dan terpandai Rusia ke pengasingan melarikan diri dari wajib militer dan beberapa dari mereka percaya pada Rusia dalam upaya untuk merebut Ukraina Putin menggadaikan masa depan Rusia untuk memuaskan impian imperialistiknya Ukraina mengalami musim dingin perang yang brutal setelah gagal di medan perang Kremlin telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke sistem listrik, air dan pemanas Ukraina Rusia sedang mencoba untuk menjatuhkan Ukraina dengan menghancurkan infrastruktur sipil untuk membuat hidup begitu sengsara selama musim dingin sehingga rakyat Ukraina akan menekan pemerintah mereka untuk menuntut perdamaian Harganya sangat mengerikan, puluh ribu tentera Rusia terbunuh, ribuan tentera Ukraina dan warga sipil Ukraina yang tidak bersalah tewas Kerusakan perumahan dan infrastruktur Ukraina mencapai ratusan miliar dolar UNHCR melaporkan bahwa Per 31 Januari tahun 2023 8 juta dari 44 juta warga Ukraina telah tercatat sebagai pengungsi di seluruh Eropa Dengan lebih banyak lagi pengungsi internal atau ke tempat-tempat selain di Eropa Namun walaupun demikian, hampir semua orang Ukraina tidak siap untuk menyerah Kemarahan terhadap Rusia hanya tumbuh dengan setiap serangan rudal baru Begitu pula tekad rakyat Ukraina untuk mengulingkan Rusia Ukraina telah mengejutkan dunia dengan tekad, kecerdikan dan keberhasilannya di medan perang Merebut kembali sekitar 55% wilayah Ukraina yang direbut Rusia ketika meluncurkan invasi Kebijakan Putin terhadap Ukraina sebagian besar merupakan kisah kegagalan selama dua dekade terakhir Dia secara langsung mendukung Viktor Yanukovych dalam pemilihan presiden Ukraina tahun 2004 yang lalu Dan dengan cepat memberi selamat kepadanya dengan kemenangan telah Orang-orang Ukraina yang marah dengan korupsi pemilu yang substansial Menuntut pemungutan suara ulang yang akhirnya kalah dari Yanukovych Viktor Yuschenko Setelah revolusi mertabat Ukraina pada tahun 2013 dan tahun 2014 Putin mengevasi dan mencaplok Crimea dan meluncurkan kampanye subversi di Donbass Lebih dari 14.000 orang tewas dan 1,4 juta orang mengungsi Tetapi Putin terhalang dalam upaya untuk mencaplok wilayah Donbass Dan mendapatkan kendali atas pemerintah Ukraina melalui kesepakatan MIS Gaya kuda Trojan Februari tahun 2015 Akhirnya ia meluncurkan invasi besar-besaran ketiga wilayah Ukraina Pada tanggal 24 Februari tahun 2022 yang lalu Dalam menginvasi Ukraina Putin melanggar hukum internasional Dan secara efektif merobek banyak komitmen lama Rusia Untuk menjaga keamanan Ukraina dan Eropa Seperti pada tahun 2014 Putin kembali melanggar salah satu aturan inti Yang sebagian besar telah menjaga perdamaian Eropa Selama lebih dari 70 tahun Menggunakan agresi militer untuk secara paksa Mengubah perbatasan negara-negara Eropa yang berdolat Kampanye revensi Putin juga telah menyebabkan kerusakan besar Pada pesokan energi dan makanan internasional Pembantaian ini disebabkan oleh obsesi Valinin Putin untuk menjadi salah satu pengumpul tanah bersejarah Rusia Sudah bertahun-tahun yang lalu Dan seperti yang diisyaratkan oleh Putin sendiri Dalam sambutannya baru-baru ini Dia ingin turun dalam sejarah tangan Sar Alexei III Peter the Great Shatrin the Great Dan Stalin Sebagai penguasa yang memperluas batas Dan pengaruh politik ibu kota Rusia Alih-alih mengambil langkah-langkah Untuk membangun negara modern Yang terintegrasi ke dalam ekonomi global Putir mencoba memutar balik waktu Ke era mitos kekuasaan Rusia Yang telah berlalu Kemungkinan besar warisan Putin adalah Sebagai penguasa yang kesalahan strategisnya Menginvasi Ukraina Akan mengurangi Rusia Dan cara hidupnya selama beberapa dekade mendatang Hari ini Rusia berdiri di titik gelong Ini adalah Paria Di sebagian besar dunia Dengan Barat tetap teguh Dalam dukungan militer dan ekonominya Untuk Ukraina Dengan secara terbuka meninggalkan fiksi Tentang operasi militer khusus Dan secara paksa merekrut tentera menjadi tentera Putin secara simbolis menyilangkan Robikonnya sendiri Dia sebelumnya berusaha meminimalkan biaya konflik di Ukraina Dan melindunginya dari pandangan rakyat Rusia Melalui kampanye propaganda yang hati-hati Rusia menemukan kebenaran dari apa yang terjadi di medan perang Sekarang dengan banyak suami dan anak lelaki-lelaki Yang diwajibkan militer olehnya Dan banyak yang terbunuh di medan perang Kremlin tidak dapat lagi berpura-pura bahwa Perang ini tidak mempengaruhi kehidupan di Rusia sendiri Sekelompok ibu tentera mulai berbicara Seperti yang mereka lakukan selama Perang Syekhnya Tahun 1990-an Kremlin mencoba menyamakan perang Dengan pertahanan tanah air Rusia Selama Perang Dunia Kedua Masalahnya adalah Rusia memulai perang ini Dan sebagian besar orang Rusia tentunya mengetahui Propaganda politik yang dilakukan oleh Putin Rusia sedang menuju kehancuran ekonomi Ia telah selamat dari perang sejauh ini Melalui manajemen ekonomi makro yang hati-hati Dan melanjutkan pendapatan dari penjualan minyak dan gas Sanksi barat memiliki beberapa efek Terutama memotong Rusia dari impor teknologi Dari teknologi tinggi kritis dari barat Rusia telah kehilangan reputasinya Sebagai pemasok energi yang andal Sekitar 80% impor pipa gas Eropa Dari Rusia telah diganti Banyak orang terbaik dan terpandai di Rusia Terutama di sektor teknologi tinggi Telah melarikan diri dari Rusia Untuk menghindari wajib militer Atau mencari peluang yang lebih baik di luar negeri Sebelum perang Putin memprioritaskan stabilitas Memperketat kontrolnya Dan melakukan reformasi sebelum direkomendasikan oleh penasehat ekonominya Ironisnya Invasi ke Ukraina meningkatkan ketidakstabilan Yang ingin dihindari Putin dengan cara apapun Pertekian politik mulai meningkat Rezim Putin telah menekan keras lawan perang liberal Seperti Ilya Yassin Tetapi mengizinkan lawan sayap kanan Untuk berbicara secara terbuka Dan kritis tentang kegagalan militer Rusia Selama mereka tidak mengkritik Putin sendiri Tidak diragukan lagi Para pendukung dan penasehat garis kerasnya Pasti sama-sama frustasi Atas kegagalan strategis Rusia dalam perang ini Berbagai sumber menunjukkan Elit Rusia mulai menganggap Rusia kalah perang Dari Ukraina Putin tampaknya berdekat untuk melanjutkan Meskipun dia tidak pernah menghadapi tantangan seperti ini Selama dia berkuasa di Rusia Dengan Putin semakin terpojok Kehilangan pijakan di Ukraina Dan menghadapi percayaan yang menggunung di dalam negeri Ada banyak percayaan tanpa jawaban yang jelas Berapa lama elit Rusia akan terus mendukung perang Tanpa akhir yang terlihat Dan dengan posisi ekonomi dan sosial Rusia Yang terus memburuk Kapan para pemimpin Rusia akan menyadari Bahwa masa depan Rusia bergantung pada modernisasi bangsa Dan tidak mengwujudkan impian kekaisaran Yang tidak akan pernah tercapai Tim Sisi Galap Dunia menyimpulkan bahwa Perang Putin di Ukraina telah mengubah seluruh tatanan internasional Pemenangannya sepertinya berubah setiap hari Xi Jinping telah menjadi sahabat internasional Putin Tetapi perang tidak berjalan seperti yang diinginkan Beijing NATO telah menemukan rasio detri baru Tetangga Rusia di Asia Tengah dan Kaukasus Telah melihat Rusia melemah Dan sedang mempertimbangkan masa depan baru India mungkin muncul sebagai negara yang lebih kuat Dan lebih berpengaruh setelah perang Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Mungkin melihat kembali hubungan mereka dengan Rusia yang melemah Tidak ada yang bisa secara akurat Memprediksi dampak abadi perang terhadap tatanan internasional Tetapi jika Amerika Serikat bertindak sekarang Itu mungkin dapat mempengaruhi bentuk medan geopolitik pasca perang Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Silakan request negara mana yang akan kita bahas untuk video selanjutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye bye Sub indo by broth3rmax